Intro Halo teman dolan, welcome to our channel Doya Jalan-Jalan alias Dolan Channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu Kali ini kita mau ajak kemandolan ke Kampung Chef Resto & Coffee Ini dia pintu masuknya kecil aja Kadang-kadang kita sampai kelewatan Ya, tapi ini gak salah Tuh ya ada gapuranya terus aja Di sebelah kiri udah ada tulisan warna-warni Dengan tampah warna-warni begini Kampung Chef Ya, bagian luar sini memang bagian kanan ada warung Begitu ya Nah, ini langsung menuju nih gerbangnya teman dolan Itu dia Parkirannya bisa menampung beberapa mobil ya Teman dolan bisa lihat tuh ada garis-garis buat mobil parkir disitu Lumayan lah ya Nah, untuk yang motor bisa lebih banyak lagi Kalau motor biasanya sebelah kiri Nah, kalau teman dolan lihat nih bagian luarnya seperti ini Ya, asri banget ya Asri banget ini teman dolan Kalau kata suami ini dari luar kayak toko trubus Nah, teman dolan tau toko trubus gak sih? Jadi, toko yang menjual tanaman-tanaman hias Tabu lampot Nah, kayak gini nih teman dolan Karena saking banyaknya tanam-tanaman Jadi benar-benar asri begitu Oke, kita akan keliling-keliling dulu Lihat suasananya Nah, dia itu Bagian utamanya adalah ini Ya Semi outdoor begitu ya Sebenarnya tapi kan beratap Jadi kalau misalnya hujan gak bakal penghujanan nih disini Terus ada panggung juga di depan Ini lagi ada yang mau music workshop nih Membuat musik jadi lebih menarik Dan menghasilkan Oh, lagi mau ada workshop tentang musik Ini meja kursi yang tersedia cukup banyak ya Yang di bagian tengah sini Dia juga sediain kipas pastinya Rangkanya ini baga ringan Nah, cuma kita akan pilih duduk Di yang samping-samping Oke, jadi ini dikelilingi oleh tanaman-tanaman hias Nah, ini kalau misalnya kita jalan di samping Ini ada tempat spot foto-foto ya Kampung Chef tuh Ada lampu petromarknya yang unik gini Nah, di samping-samping gini Banyak tempat-tempat duduk yang lebih private Begitu ya teman dolan Ada payung-payungnya juga Jadi gak kepanasan kalau pas siang Cuma kalau hujan sih bisa tampias lah pastinya Nah, cuman kalau di payung-payung gini Lagi sore-sore adem Kayaknya enak ya teman dolan Nangkrong sama teman-teman Begitu atau sama keluarga Atau berdua aja sama pasangan juga pastinya oke banget Lampu-lampunya nih belum pada nyala nih Karena masih belum terlalu gelap Ya, dia cukup banyak sih Tempat duduk-tempat duduk yang berpayung gini Di sekeliling ya Jadi ini mengelilingi si bangunan utama tadi Ya, memang gak bisa disebut bangunan sih Karena kan dia pinggir-pinggirnya itu kan pelong ya Oke, di sebelah sini ada musholat dan juga toilet pastinya Jadi menambah fasilitas lah ya Dan bikin nyaman Kalau teman dolan lagi pas Di sini pengen ke toilet Ada atau pas lagi jam sholat Bisa ke memakai musholatnya Ya, ini bagiannya untuk meracik minuman Ada sendal tuh disitu Ya, random ternyata ya Tempat meracik minuman sebelah sana Yang untuk makanan tuh sepertinya Ya, ya kan Nah, di sebelah sini yang untuk makanan Karena kalau misalnya yang buat makanan kan pastinya Ada kompor segala macem Kalau di bagian minuman mungkin dia ada racik-racik Oke, ini beberapa yang kita pesen Ada japchai Ini namanya japchai Ala-ala Korea gitu lah teman dolan Ya, dagingnya cukup banyak Lalu ini adalah spaghetti alfredo Dia ada potongan daging dan sausnya creamy-creamy gitu Kita minumnya ada susu kambing Jadi etha gold milk Ya, susu kambing Etha wayang rosella Sama jus alpukat Dia kasih air gula juga Madu ya Dia kasih madu juga Terus ini adalah Asate Sate ayam madu Nah, isinya 5 tusuk Tapi lumayan gendut-gendut sih dagingnya Sate ayam madu ini Ya Kemudian Selain Itu ya paling kita Pesen juga si air mineral ya Standar lah ya teman dolan Oke, ini japchai nya Nah, lembut juga dan Dagingnya itu Banyak gitu ya teman dolan Jadi puas lah makannya Ini spaghetti alfredo Ini si bocil Itu suka yang kayak gitu Memang yang creamy-creamy Kita pesen yang tanpa lada Ini jus alpukatnya kental ya teman dolan Jadi walaupun gelasnya Enggak gede Tapi dia tuh kental gitu lah Oke, ini kita tampilkan daftar menunya Buat teman dolan semua Ada rice bowl Ada menu-menu Korea Ada menu Indonesia Ya, Nusantara Kampung halaman temanya Juga ada kampung bule Kalau kepingan yang burger Segala macem Nah, ada juga yang Kampung Pecinan Dia bilang Ya, semacam Chinese food ya Terus minum-minumannya Yang kita pesen tadi Yang ceritanya Minuman kesehatan tuh Eta gold milk Yang rosella Dengan khasiatnya Dia tuh sebenarnya Kayak diseduh gitu Sistem mandolan Diseduh Terus Kalau pengen yang dingin Tinggal dikasih Es Begitu Ya, sekarang kita mau ajak Teman dolan Keliling lagi lah Ini tadi parkiran Motornya ya Parkiran motor Lalu ini tembus Tembusannya Jadi dia tuh sebenarnya Lokasinya cuma kotak Gini aja sih teman dolan Ya, ini beberapa Dekorasi Ada sepeda Ada tempat cuci tangan Pastinya ya Kita mau masuk lagi Ke bagian dalam Ya, ini belum jam makan Malam sih Jadi ini benar-benar Masuk sore Sebenarnya Sekitar jam Jam lima lah Jam lima sore Teman dolan Ini lagi Persiapan Begitu ya Untuk musik workshop Ataupun Lagi mau ada yang tampil Mungkin ya Jadi Kita Kita sempat lihat Ada yang Nyetem-nyetem Atau apa Nah Ini udah makin Gelap nih Di langitnya Jadi Lampu-lampu Udah menyala Kayak gini Suasananya nih Teman dolan Kalau pas udah Nyala Lampunya Nanti makin lama Makin gelap Lampunya akan Kelihatan makin terang Kita gak sampai Malam sih Disini Jadi kita gak Sempat lihat Yang ada Performance musiknya Karena udah Kemalaman juga Maksudnya Belum malam sih Cuman Habis dari Kerja Makan Habis itu Pulang Jadi kita Nyempetin diri Untuk nonton Sebentar Disini Makin lama Makin rame Kemandolan Jadi Makin Sore ke malam Pengunjungnya Makin banyak Gak seperti tadi kan Udah makin rame Kemandolan bisa lihat Jadi di kampung Cukup nyaman juga Buat Nongkrong Nongkrong Menghabiskan Sore hari Ataupun Malam hari Bersama Teman Maupun keluarga Oke teman dolan Itu dia Video kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa